Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para rekan mahasiswa yang berbahagia Di situasi pandemi Corona COVID-19 ini Mendorong kita untuk merubah haluan Dalam hal berkekain Kalau selama ini kita bergerak secara konfesional Mahasiswa akan langsung terjun ke masyarakat Untuk tahun 2020 kita tidak bisa Artinya kita tidak bisa melakukan kelayan Seperti tahun-tahun sebelumnya Karena sesuai dengan medaran pemerintah Itu tahun 2020 nomor 697 Tentang standar COVID-19 lingkungan kurang tinggi drama Islam Maka mau tidak mau kita akan merubah haluan kekain kita Di dalam pedoman kekain COVID-19 ini Itu ada beberapa kekain alternatif yang ditawarkan Yang pertama adalah kekain BR Yaitu kekain yang berasal yang bekerjanya dari rumah Kekain BR adalah kekain yang dimana mahasiswanya Bekerja dari rumah Dalam artinya mahasiswa itu berkain di rumah masing-masing Atau di lokasi masing-masing Kekain ini bersifat individual bisa Berkelompok juga bisa Berkelompok artinya bahwa mahasiswa itu tidak kumpul Tapi kalau kumpulnya misalnya satu desa atau satu gubuk ya silakan Misalnya nanti kalau dari mana saja berkumpul beran-an-an Maka kita akan tidak memindahkan aturan COVID-19 yang diperluan ini Jadi berkumpul ya bisa saja menggunakan LEA, Facebook Sekarang sudah zamannya zaman IT Zaman 4.0 Dimana itu semua bisa Limit waktu, tidak ada namanya waktu Itu yang pertama yaitu kekain BR Yang kedua adalah kekain Relasi sosial Itu kekain langsung terjun langsung Jadi mahasiswa itu diterjunkan langsung Untuk membantu penanganan COVID-19 Di kampus kita mungkin tidak bisa Karena itu mungkin lebih spesifik kepada Mahasiswa yang memahami dan paham Kesehatan atau pencegahan COVID-19 Mungkin kalau kampus kita masih belum Yang ketiga adalah kekain berbasis riset Nah kekain berbasis riset ini adalah Bisa individu juga Bisa diperlompok KKN ini akan menghasilkan suatu riset Jadi itu ada tiga jenis kekain Yang saat ini sedang ditawarkan oleh pemerintah Dengan adanya masa pandemi COVID-19 Nah untuk itu jadi Kepada mahasiswa semester 6 Yang akan berkekain pada tahun ini Pada tahun 2020 Berdasarkan sepakatan rapat Dari pihak kampus dengan pengurus LP2M Dan dari berbagai usur Jadi kekain yang kita tetapkan di kampus kita Kita adalah kekain BR Yaitu kekain dari rumah Tetapi pada tahun ini kita memimpin berbasis riset ini Kepada produknya Yaitu produk pengabdian Dimana kekain itu Intinya luarannya apa Tetapi walaupun kita berkekain dari rumah KKN ini harus terukur Terencana terpantau Jadi tidak bisa kita senaknya Jadi akan ada pemantauan Terukur Semua Jadi dalam artian Kekainnya mungkin lebih ringan Yang lebih mudah Simple Karena ini adalah masa pandemi COVID-19 Jadi itu sudah tidak ada tawar-tenawar Jadi mari kita menikmati Keenakan ini Kenyaman ini Kesederhanaan ini Dalam artian Bahwa kita memiliki satu HP saja Itu sudah bisa berketahin Misalnya Di suatu daerah Kalau berhasil hasil survei Bisa membutuhkan Misalnya siraman Fisikis Dalam segi rohani Misalnya kegamaan Dimana masyarakat ini Misalnya trauma dan sebagainya Tidak TB Jadi kita bisa Menganalisis Ada permasalahan Perhasilkan observasi Dengan Kalau berarti ini Membutuhkan misalnya Penyuluhan Nah penyuluhan kita Tidak bisa langsung terjun Karena di masa pandemi ini Protokolnya banyak Stay at home Sosial Semua itu bisa Tidak bisa Kita membuat kita Akan langsung terjun Ke masyarakat Jadi kita cukup Misalnya Kalau mau bisa Membuat penyuluhan Pengarahan Maka kita bisa Membuatnya Secara online Pendidikan juga sama Manajemen juga sama Jadi silahkan Maha swastatang Sekalian semuanya Berkreatiflah Buatkan ide Cari ide yang bagus Jadi karena Pada tahun ini Temanya adalah Itu untuk Pencegahan Atau pengalaman COVID Jadi sesuai dengan Ilmu yang dikandungi Karena di ilmu kita yang Medikin Tidak mungkin Kita kemas kata Jadi itulah Apa namanya KM Yang akan Kita jalani Kira-kira Nanti pada Tanggal Di Akhir bulan ini Sampai Juli Nah untuk Hari Tanggal 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 8 Tanggal 8 Sampai tanggal 13 Kita menerima Pendaftaran Melalui link Yang telah disiapkan Oleh Anudia Terima kasih Mungkin cuma ini Dulu pengantar Dari selaku Penyelenggar Atau KM Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh